Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanallah walhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu akbar La hawla wa la quwata illa billahil alih alazim Allahumma salli wa salli wa barik Ala sayyidina muhammadin wa alih wa ashabi wa umati ajma'in Alhamdulillahirrahmanirrahim Sahabat, hari ini kita bisa berjumpa dalam acara Raos Ramadan on Senior Bersama saya Yuni Pospita Sari dan saya tidak sendiri nih saudara-saudara sekalian Hari ini saya bersama Teh Fitri ya Masya Allah Dan hari ini insya Allah kita akan membahas tema yang sangat menarik sekali Yaitu adalah teman halal Nah apa yang terbersih dalam benak sahabat semua tentang teman halal? Apakah pasangan hidup? Ataukah apa ya? Nah baik Tapi yang dimaksud dengan teman halal itu apa ya? Baik kita langsung saja kita tanyakan kepada narasumbernya Yaitu adalah Teh Fitri Siap Teh Fitri? Insya Allah Insya Allah Assalamualaikum Teh Fitri Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa Allah Akbar Alhamdulillah Baik langsung saja Teh Fitri ya Untuk tema hari ini kan terkait teman halal begitu ya Teman halal ini Masya Allah Banyak mungkin ya persepsinya gitu ya Bagi masyarakat yang baru mendengar apakah itu terkait pasangan hidup Ataukah terkait teman apa gitu ya Nah silahkan boleh langsung dijelaskan oleh Teh Fitri Bismillahirrahmanirrahim Sebelumnya terima kasih kesempatannya Teh Yuni dan juga Raos Masya Allah ya Memang bicara terkait teman halal Tidak sedikit memang di masyarakat yang mengira teman halal itu adalah biro jodoh Jadi pernah banyak sekali mendapat pertanyaan Apakah ini biro jodoh? Seperti itu ya Apalagi waktu di awal itu kami belum ada konten sama sekali Waktu di 2017 Waktu awal itu Nah kemudian memang itu yang menjadi riset utama kami Apa sih kira-kira nih anggapan masyarakat ketika mendengar kata halal Dan depannya ada kata temannya gitu Nah ternyata setelah di riset itu Mayoritas anak muda itu menjawab gitu ya Bahwa halal itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan tadi yang disebutkan pasangan hidup Tentang kebaperan, kegalauan gitu ya Melo dan lain-lain Tapi itulah yang pada akhirnya menjadi alasan utama kami untuk membangun teman halal Jadi teman halal adalah teman yang membersamai dalam bergaya hidup halal Sebenarnya Jadi untuk berhalal lifestyle dan mimpi kami bersama adalah Ingin membawa Indonesia yang lebih berkah Gambaran umumnya Lifestyle berarti ya Betul, lifestyle Baik, masya Allah Berarti sahabat sekalian Teman hidup Maaf, teman halal itu ya Bukan melulu terkait jodoh begitu ya Tapi tadi yang disebut oleh Tevitri Yaitu adalah terkait lifestyle Yang berhubungan dengan Apalagi kita sebagai umat muslim begitu ya Yang berkaitan erat sekali dengan halal ya Masya Allah Entah itu dari makanan Entah itu dari apa namanya Media begitu Dan juga yang lainnya seperti itu Oke kita gali lagi nih teman-teman Terkait teman halal ini Kira-kira teman halal ini Kapan sih didirikannya gitu Oke Teman halal ini berdiri di 1 September 2017 Yang diawalinya waktu itu Sebenarnya masya Allah ya Amanah Allah itu kita gak pernah tahu Di 2016 Fitri dan teman-teman itu dapat amanah Waktu masih aktif di Karisma ITB Nah itu dapat amanah untuk jadi panitia Olimpiade Halal Acara Olimpiade Halal Yang itu sebenarnya gak tahu Dan bertanya-tanya Apa ya Olimpiade Halal gitu Kok kayaknya lucu banget gitu Apakah Olimpiade tentang nikah-nikah Itu juga pertama kali yang Apa ya terbesit itu seperti itu Nah tapi ternyata setelah masuk ke sana Langsung bertemu dengan para pakar halal Jadi panitia yang lain Udah pada senior Doktor, insinyur, dan lain-lain Dan kami saat itu masih jadi mahasiswa Jadi cukup kaget Ternyata halal itu dalam sekali dan luas sekali Gitu Nah setelah itu Akhirnya kami punya misi Wah sepertinya ini masyarakat Indonesia tuh Masih kurang mengenal tentang halalnya Awareness tentang halalnya masih sedikit gitu Pada akhirnya ya kami melakukan riset di sana Dan concern ya sepertinya Ya ini adalah jalan Allah untuk mengambil peran ini Kita yang harus bisa mengedukasi kepada masyarakat Agar tadi ya mimpinya terwujud Indonesia yang lebih berkah Seperti itu teh Masya Allah Berarti tahun 2017 2017 Dengan tadi sejarahnya Olimpiade halal Ya Olimpiade halal Masya Allah Lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya Yaitu teman halal ini Ada apa saja sih di dalamnya gitu Oke Teman halal sendiri dengan mimpinya tadi ya Ingin membawa Indonesia yang lebih berkah Kemudian juga bagaimana nih Kami ya punya visi ingin memfasilitasi orang-orang untuk bergaya hidup halal Jadi gimana caranya orang untuk bergaya hidup halal Ya harus tahu dulu gaya hidup halal itu seperti apa ya kan Jadi paling utamanya memang di teman halal itu edukasi terkait halal gitu Jadi teman halal sendiri dengan visinya Sebagai fasilitator gaya hidup halal Kami membangun platform startup media Yang memang khusus untuk edukasi halal Seperti itu Nah media itu terdiri dari tiga poin yang saat ini kita fokuskan Yang pertama itu adalah kontennya tentunya ya Ini yang menjadi poin-poin bagaimana konten-konten terkait halal yang sebenarnya itu sangat-sangat ilmiah Dan juga cukup rumit gitu ya Tapi bisa dikemas menjadi hal-hal yang bisa dinikmati oleh masyarakat Oh dimengerti Oh seperti ini Kayak gitu Konten yang pertama Yang kedua itu adalah kolaborasi Nah bagaimana konten ini bisa lebih tersebar luas Banyak yang lebih aware terkait halal Itu dibutuhkan kolaborasi Seperti itu Dan yang ketiga yang terakhir adalah komunitas Komunitas ini adalah tempat atau wadah untuk menampung orang-orang yang pada akhirnya tertarik Setelah tahu terkait halal ya Halal lifestyle yang sudah seurgen itu sepertinya di zaman ini Dan namanya gaya hidup ya Apalagi tadi disebutkan juga sebagai seorang muslim Sebenarnya gaya hidup halal itu sesederhana kita sebagai seorang muslim Menjalankan syariat-syariat islam Sebenarnya seperti itu Nah maka dari itu ada orang yang mau bergerak langsung Untuk bisa mengedukasi juga Kontribusi dan ingin terjun di halal lifestyle-nya Halal industri-nya Nah bergabunglah dengan komunitas teman halal Seperti itu teh Masya Allah Ya ada tiga berarti ya Ya ada di dalam teman halal ini Begitu ya Masya Allah Baik sahabat selanjutnya nih Saya ingin bertanya lagi Terkait Sudah ada berapa cabang kah Apa komunitas teman halal ini Alhamdulillah untuk saat ini Komunitas teman halal itu terbagi menjadi dua Ada yang skalanya regional Ada yang skalanya area atau universitas Untuk saat ini Nah yang sudah ada sekarang regionalnya di Bandung Kemudian Jabodetabek Semarang Di Lampung Kemudian di Padang Sementara untuk tingkat areanya Tadi di kampus ada di Universitas Muhammadiyah Bandung Kemudian ada di USU Universitas Sumatera Utara Medan Dan juga ada UPNV Atau Universitas Pembangunan Nasional Veteran Di Jawa Timur Surabaya Gitu teh Insya Allah berarti sudah Di luar Bandung juga banyak ya Alhamdulillah Alhamdulillah Baik kalau begitu Nah kira-kira nih Untuk Apa namanya Harapan kedepannya Dari Teh Fitri sendiri Membawa teman halal ini Ingin dibawa kemana nih Gitu ya Selain tadi Harapan dan visi-misinya Seperti itu Kedepannya Ingin banget ya Bisa Mengemas Konten halal itu Menjadi Suatu Suatu konten Yang bisa dinikmati Lebih banyak kalangan Sehingga kita bisa Lebih aware Dan Oh Masya Allah Memang Halal ini Salah satu Jalan hidup kita Gitu Untuk bisa Memperoleh Keberkahan Dan keredoan Dari Allah Seperti itu Makanya Yang kedepannya Akan digencarkan Adalah dikolaborasi Dan insya Allah Nita mungkin Sekalian menyampaikan Ada projek terbaru Kolaborasinya Teman halal Saat ini Dengan Teladan sinema Oh Masya Allah Ya Keabai itu ya Keabai gitu Jadi ini juga Apa ya Salah satu surprise banget Masya Allah Tahu dari semenjak Di kampus ya Tentang projek-projeknya Kang Abai Salah satu projek utamanya Itu yang cinta positif ya Karena di UP kan Di kampus sendiri Jadi Oh tau gitu Masya Allah Dan ternyata Ya Kang Abai sendiri Yang tertarik gitu Terkait halal lifestyle ini Dan Mengundang teman halal gitu Bagaimana Ini isu besar katanya Kita harus bisa kemas Bagaimana Semua orang tuh bisa Akhirnya Aware gitu Terkait halal Jadi Akan diangkat juga Ke film gitu Sekarang Insya Allah Jadi film pendek Spoilernya Cinta yang halal Judulnya Cinta yang halal Nah ini Insya Allah Akan Rilis di Insya Allah Berarti sudah Proses Sedang proses Ya Oh sedang proses Insya Allah Sampai Kang Abai juga Tertarik gitu ya Dengan Teman halal ini Saking memang Bagus Dan juga Menarik Dan juga Sangat bermanfaat Untuk kehidupan kita Tentunya ya Bahwa Kita tuh Hidup tuh harus Benar-benar Mengikuti syariat Islam Begitu ya Harus Salah satunya adalah Dalam Menggunakan produk Begitu ya Harus Halal tentunya ya Bahwa Apalagi Di Indonesia juga Mayoritas ya Orang muslim Seperti itu Baik Pertanyaan terakhir nih Untuk Teh Fitri Jadi Teman halal ini Kan tadi Sudah ada Apa namanya Selangkah Begitu ya Lebih maju Untuk Melakukan Project Dengan Kang Abai Begitu ya Nah Apa sih Intinya Begitu ya Dalam teman halal ini Poin-poinnya Begitu ya Yang Diadakan Di dalam teman halal ini Bidangnya apa saja Begitu kan Tadi sempat disinggung Terkait Industri Begitu ya Kemudian Food Dan yang lainnya Seperti itu Boleh dijelaskan Lalu Ada halal food Teh Halal food itu Memang yang paling krusial Di antara yang lainnya Karena Ya Kita Apa ya Pepatah mengatakan You are what you eat Kamu itu Apa yang kamu makan Betul Jadi yang kita makan itu Berpengaruh bagaimana Energi kita ya Untuk beraktifitas sehari-hari Kemudian juga sel-sel di tubuh kita Nah itu semua dari makanan Jadi yang paling utama Memang di tujuh sektor halal industri ini Adalah halal food Kemudian Selain itu ada Halal Kosmetik Nah ini juga menjadi Jadi bagian yang hari ini Penting sekali gitu Tidak mungkin manusia modern itu Tidak menggunakan kosmetik Betul Karena mungkin Anggapan masyarakat tentang kosmetik itu Sebatas make up yang perempuan saja yang menggunakan Padahal cakupan kosmetik itu Luas Seperti sabun Sampo Pasal gigi Itu kosmetik juga Gitu Jadi Insya Allah manusia modern itu Pasti pakai kosmetik Dan kita harus memperhatikan Kehalalannya juga Seperti itu Kemudian obat Farmasi Halal farmasi Kemudian juga Ada halal finance Bagaimana muamalah sehari-hari Dan ini juga melingkup Ya mencakup Tujuh sektor yang lain Enam sektor yang lain itu Ya pastinya Berkaitan dengan finance juga Gitu Kemudian ada Halal Fashion Nah bagaimana sekarang Mulai diperhatikan Terkait berbusana Gitu Selanjutnya Ada halal travel Jadi kalau traveling Ternyata ada halalnya juga Aspek-aspeknya seperti apa Itu ada detailnya Seperti itu Nah sekarang Yang ingin Membuat destinasi halal itu Bukan hanya negara Muslim saja Tapi justru negara Non-muslim Karena mereka ingin Mengundang muslim Sebanyak-banyaknya Ke negara mereka Seperti itu Jadi bagaimana Suatu destinasi itu Bisa menyediakan Fasilitas yang itu Muslim friendly Seperti itu Nah dan yang terakhir Adalah halal media Nah halal media ini nih Yang dari tujuh sektor halal itu Yang paling kecil Poinnya Padahal halal media ini Sebagai payung Dari industri yang lain Ketika kita ingin Membranding Satu sektor Ya pastinya Melalui media Sehingga kalau medianya Baik Bagus Itu akan menunjukkan Kualitas dari Sektor-sektor yang lainnya juga Seperti itu Tujuh sektor halal industri Luas sekali ya Masya Allah Luas Semakin menarik nih sahabat ya Perbincangan kita Pada sore hari ini Insya Allah Dan kira-kira nih Boleh kasih contoh gak sih Misalnya terkait tadi Sektor apa ya Food gitu ya Kira-kira Apakah Prosesnya Seperti itu Yang dilihat Secara halal itu Atau seperti apa gitu Supaya masyarakat Dan kita pun tahu Tentang itu gitu Bagaimana Masya Allah memang menarik Membahas halal ya Apalagi terkait halal food Masya Allah Yang dilihat Terkait halal food itu Tidak hanya Dari produk Atau dari bahan-bahannya Seperti apa Kadang kan kita Mau ngecek produk ini Atau enggak Lihat ingredientsnya Gitu ya Tapi yang namanya Halal itu Perlu Pengecekan Dari hulu Sampai hilir Jadi semuanya Itu ditelusur Kemampuan Penelusuran Itu Istilahnya Nah di Di halal Mungkin banyak yang Bertanya Kan kita Mayoritas muslim Indonesia lagi ya Kita ada di Makanan-makanan kita Tapi memang berkaitan dengan halal haram ini Kita perlu ingat bahwa Ini adalah perintah Allah Jadi penentuan halal atau tidaknya Itu ada Adalah Hak Preogratif Allah Bukan kita yang menentukan ini halal atau tidak Nah tapi Di zaman yang sekarang Semakin canggih teknologi Makannya semakin rumit juga proses Nah kita perlu menelusuri Tadi Check and recheck Makannya Ada namanya Sertifikat halal Nah sertifikat halal ini Bukan menentukan produk itu halal atau tidak Tapi melakukan jaminan Pengecekan Dari awal sampai akhir Apakah sudah sesuai dengan perintah Allah atau tidak Seperti itu Nah jadi tetap penentuan halal haramnya itu di Allah Gitu ya Contohnya seperti apa Contohnya Adalah Tadi yang sempat di belakang layar ya Kita ngobrol ya Tentang hal yang mungkin sederhana ya Selama ini Nganggepnya apa sih yang tidak halal dari gula Gula itu sudah pasti halal lah Tapi ternyata ketika digali Gula itu tidak halalnya dari Bisa tidak halal atau kritis Sifatnya Itu dari prosesnya Jadi di dalam Gula itu kan dari tebu ya Air tebu itu kan warnanya kekuning-kuningan Aslinya Tapi pasar itu ingin gula yang putih Ya kan Bagaimana bisa mendapatkan gula yang putih Di dalam prosesnya Ada namanya Proses penyaringan Ya atau Bisa disebut juga Penyerapan Si zat warnanya itu Oleh apa Oleh karbon aktif Nah karbon aktif ini yang menjadi kritisnya Nah Kenapa menjadi kritis Karena sumbernya dulu dari mana Kalau misalnya dari tumbuhan Oke halal Karena biasanya dari batok kelapa Nah tapi kalau misalnya dari hewan Nah ini kalau sudah berkaitan sama produk turunan hewan Itu langsung kritisnya tinggi Tingkat kritisnya Karena kalau hewan itu harus sampai ke tingkat penyembelian Nah itu kan Kita tidak bisa cek satu persatu gitu Rumin sekali kalau kita yang langsung turun dan cek Ya kalau misalnya tulangnya dari tulang hewan halal Tadi bagaimana penyembelihannya Kalau misalnya tulangnya dari hewan haram Ya jelas itu jadi haram Baru gula gitu Belum yang lain Yang sudah menjadi produk yang rumit Seperti itu gambarannya Insya Allah ya Jadi tadi harus Pintar-pintar juga begitu ya Masyarakat dalam memilih produk ya Bahkan media dan yang lainnya Seperti itu Apa yang kita makan itu Bisa menjadi karakter gitu ya Karakter dalam diri Masya Allah nih sahabat ya Sekarang beneran pertanyaan terakhir ya Masya Allah Ya jadi Gimana sih caranya gitu ya Supaya masyarakat itu bisa mengikuti edukasi ya Edukasi dari teman halal ini gitu Gimana sih caranya gitu Insya Allah mudah ya Untuk bisa mengikuti teman halal ini Bisa dicari di berbagai platform media sosialnya Teman halal Yang sekarang paling utama itu Di Instagram Jadi bisa check and recheck langsung ke Instagram Kalau mau join komunitasnya Juga bisa Langsung Di DM Di Instagramnya Jadi insya Allah nanti Akan muncul per komunitasnya Gitu di Instagramnya Nah selain itu Mungkin ada tips terakhir tayo Untuk bisa bergaya hidup halal Dari teman halal Boleh silahkan Ada Kami merangkumnya menjadi Tiga hal Ya yang semoga bisa diingat Dan diimplementasikan Dalam kehidupan sehari-hari Yang kami singkat Untuk bergaya hidup halal itu Menjadi PTT Apa itu PTT? PTT yang pertama Pahami Pengetahuan halal haramnya Karena gimana kita mau bisa beramal Ketika kita belum ada ilmunya Gitu Jadi kita Perlu menggali ilmunya Terkait halal haramnya Seperti itu Nah yang kedua T ya T nya itu Teliti Status kehalalannya Jadi kalau misalnya kita lihat produk Apalagi produknya sudah dalam kemasan Nah itu harus check and recheck Ada enggak logo halalnya Kayak gitu Karena kalau sudah dalam kemasan itu Prosesnya lebih rumit Dibandingkan produk yang tidak dalam kemasan Seperti itu Kita bisa check and recheck Yang ketiga T yang terakhir ya Tahan Dari produk yang Belum bersertifikat halal Atau masih statusnya Syubhat ya Ataupun haram Gitu kita tahan diri Seperti itu Semoga Allah tolong ya Untuk kita bisa bergaya hidup halal Amin Berarti Kuncinya adalah PTT ya Tadi Pahami Teliti Dan tahan Insya Allah sahabat sekalian Alhamdulillah Kita sudah di penghujung acara ya Untuk di Raus ini Jadi intinya adalah Mari ya Kita sama-sama Untuk bergaya hidup Yang halal Yang tadi sudah dijelaskan oleh Teh Fitri Dalam tujuh sektor itu Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita Pertolongan dan kemudahannya Dan didekatkan dengan yang halal-halal Begitu ya Amin Baik kalau begitu sahabat sekalian Saya Yuni Muspita Sari Pamit undur diri Dan Teh Fitri Dan jangan lupa saksikan terus Raus Ramadan On Senior Selama bulan Ramadan Di Youtube Masjid Darut Tauhid Bandung Dan juga Darut Tauhid Oficial Masya Allah Terima kasih atas Kesempatannya Dan sudah menonton Mudah-mudahan bermanfaat Dan mohon maaf Bila ada kesalahan Dari saya pribadi Wabillahi Taufiq wal Hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas Terima kasih atas